Intro Oke Balik lagi di channel Gen Piko Di program ngasal Yang membahas berita-berita nakal yang bisa membuat anda kesal Nah kan Ya seperti biasa Hari ini ku bakal ngebawain 3 berita 3 berita ini ya seperti biasa Tentunya masih simpang siur nih Bener apa enggak sih Yang sudah ber-air dari masyarakat Nah langsung aja nih Bal Langsung aja Bal Nah berita pertama nih ya Datang dari seorang penyanyi dangdut nih Katanya penyanyi dangdut ini dikabarkan meninggal dunia Sebak siapa Ia adalah Cita Citata Oke Oke kita selesai ya Jadi Cita Citata disebut meninggal dunia Parah pake banget itu judulnya Kabar itu muncul dalam unggahan di kanal Youtube Lingkar Gossip Gossip Udah gosip pake bel lagi Dalam unggahannya pada 22 Desember 2021 Akun Youtube itu menyebutkan Cita Citata mau ngembuskan nafas terakhirnya Innalilahi kabar duka Lama tak muncul di layar kaca Cita Citata meninggal dunia Bunyi judul di unggahan itu Nah jadi unggahan di kanal Youtube Lingkar Gossip pun ramai ditonton masyarakat Konten tersebut sudah ditonton lebih dari 59 ribu kali Dan kamu Nah ini ingat ya Jangan sama sekali percaya dengan berita tersebut Nih sebab narasi dalam unggahan di kanal Youtube Lingkar Gossip ternyata palsu alias hoax tuh kan Hoax lagi Penyanyi cantik tersebut bahkan masih melakukan berbagai aktivitas seperti biasanya Bahkan Cita Citata juga masih cukup aktif mengunggah berbagai kegiatan di akun Instagram pribadinya Berdasarkan semua referensi nih ya Informasi yang menyebutkan Cita Citata meninggal dunia Masuk kategori Fabricate Content atau konten palsu Jadi kalau kalian udah dengar Cita Citata meninggal Sampai sekarang berita yang masih ada tolong di takedown Dan tolong klarifikasi kalau berita itu salah Lanjut berita kedua Pasti pengen tau dong Kak Kenapa Upin Ipin gak pernah besar? Karena kalau besar Nanti gak laku lagi Udah gak laku dong kalau udah besar dong Ya dong Doraemon segitu-segitu aja Masih bulat masih robot kucing Nobita masih blow on Shinchan masih cabul Iya gak? Jadi viral kisah nyata Upin Ipin Please jangan percaya Nih ya Video yang menyebut Upin Ipin adalah kisah nyata viral dalam beberapa waktu terakhir Pemilik akun TikTok Ad Lera Chandra Asena 2 Mengunggah konten berisi potongan serial Upin Ipin Narasi yang ditulis pun menyedihkan Begitu juga dengan tanda pagar Atau tagar ya diunggahan itu Sedih Upin Ipin meninggal Upin Ipin real kisah nyata for you Apa sih? Gue paling maaf seliat TikTok cumpah Video tersebut juga berisi narasi yang menyebut Upin kurung buka Arufin kurung tutup Dan Ipin arifin kurung buka tutup Meninggal pada 1995 dan 1996 Arufin namanya aslinya Iya jadi itu katanya Upin itu namanya Arufin Dan Ipin itu namanya arifin Dan dia menulis ini ya Ternyata kisah mereka benar-benar nyata Bukan fiktif belaka Imbu Dera Chandra Jadi nih ya dilansir dari Turnback Hawks Kamis 20 Januari Narasi dalam video tersebut adalah salah Tuh hal itu juga ditegaskan oleh Les Chopak Production Selaku pembuat serial kartun Upin dan Ipin Les Chopak Production menyebut Upin Ipin Adalah cerita karangan belaka Berdasarkan hasil penelusuran Klaim bahwa serial animasi Upin dan Ipin adalah kisah nyata Masuk kategori yang salah atau menyesatkan Jadi kalau kalian dengar-dengar kabar Wih ini ceritanya si Upin Ipin ini meninggal Ini si Kak Ros ini sebenarnya stress Ini si siapa? Si apa? Si Nenek Opa ini sebenarnya dia demensia Itu salah Itu cuma fiktif belakang Gak ada kisah nyatanya Yang kisah nyata hanyalah Cerita-cerita yang Menyedihkan Emang gak ada cerita-cerita menyedihkan yang kisah nyata? Dari Upin Ipin kita lanjut ke MotoGP Nah ini dia nih MotoGP Mandalika Jadi di salah satu netizen membandingkan Penjualan tiket MotoGP Mandalika Dengan penggunaan dana Formula E di Jakarta Dalam unggahan di Facebook Netizen itu menyebutkan Tiket MotoGP Mandalika sudah ludes terjual Sementara itu Formula E di Ibu Kota Disebut hanya menghabiskan dana APBD Jakarta Jadi ini dilansir dari laman resmi Kominfo Kamis 20 Januari 2022 Klaim dalam unggahan itu tidak benar Sebab hingga saat ini Untuk beberapa kelas di MotoGP Mandalika Masih tersedia Tuh jadi yang mau nonton Nanti ada lomba-lomba Masih ada nih Tiketnya nih Ayo beli-beli Jangan gak beli Nanti negara kita Gak kaya-kaya Utang terus Tiket yang lulus ialah kategori VIP Hospitality Suite Premier Kelas Seharga 15 juta Jumlahnya sebanyak 900 tiket Di laman tiket.com masih tersedia tiket beberapa kelas Yang bisa dipesan Seperti Grandstand Premium Beberapa Zona dan Royal Box B Atau Deluxe Class Klaim yang menyebut Formula E hanya menghabiskan APBD DKI Jakarta juga salah Sebab Formula E di Ibu Kota tidak menggunakan dana dari APBD Jakarta Panitia penyelenggara mengendalakan sponsor dari perusahaan-perusahaan besar Untuk menggelar balapan itu Dengan demikian Narasi yang menyebut tiket MotoGP Mandalika Lundes dan Formula E menghabiskan dana APBD Jakarta Masuk kategori hoax Aduh ini pasti ulah buzzer ini Yang pengen menjatuhkan Pak Anies Pak Anies kan orang baik Pokoknya Sekarang udah kodok dong Maksudnya cebong mulu gak nambah-nambah Ini bukan ulah cebong ataupun ulah kadrun ya Mungkin ini hanya orang iseng Oknum ya Kita sebutnya Oknum dari Yang pengen mengadu domba ya Jadinya Formula E dan MotoGP Kalau MotoGP tiketnya masih tersedia Dan kalian masih bisa beli Buka di tiket.com Kalau kalian kalau apa Formula E dananya tidak Tidak dengan dari APBD Jakarta Tapi dari sponsor-sponsor ya Jadi jangan termakan hoax Dan jangan bikin framing-framing tertentu pada Si A, Si B, Si C ya Itu karena itu tidak baik Tapi Mengkritisi boleh Itu tadi Tiga berita yang saya bawakan Dan Itu semua sudah dikonfirmasi oleh Via Cominfo Dan Kurang lebihnya Ya itu semua adalah berita hoax Ya Dan jangan lupa share video ini Ke teman kalian Saudara kalian Ke Pak Anies, Pak Jokowi Dan ke orang-orang yang Pengen tau nih Di Indonesia lagi ada kabar hoax apa aja sih Apakah benar kabar-kabar itu Nah Tonton nih video ini Tonton Harus ditonton video ini Wajib ditonton Oke Jangan lupa untuk subscribe channel Genpiko Ya kan Dan jangan lupa Kasih like, komen Ya kan Terus jangan lupa Download Aplikasi Genpiko Di App Store Dan di Play Store ya Download itu mudah Download itu tidak mahal Tinggal hapus file-file Gak penting Mobile Legends, Pak Apji Hapus lah Ganti sama file APK At Genp.co Itu kan Itu bagus tuh Beritanya update Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax